Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Bantu timnas Indonesia kalahkan kurakau, Nadeo Argawinata diharapkan lanjutkan performa apiknya saat balik ke Bali United Dikutip dari bola.okezone.com Penjaga gawang timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, sukses membantu timnya mengalahkan kurakau di laga perdana FIFA Match Day September 2022 Kini performa apiknya pun diharapkan bisa berlanjut kalah membela klubnya, Bali United Harapan itu disampaikan oleh pelatih Bali United, Stefano Cugura Dia mengomentari penampilan Nadeo kalah tampil di laga timnas Indonesia melawan kurakau yang berakhir dengan kemenangan itu Sebagaimana diketahui, Nadeo baru saja sukses membawa timnas Indonesia meraih hasil manis saat kurakau di laga pertama FIFA Match Day 2022 Timnas Indonesia menang tipis 3-2 atas kurakau dalam laga di Stadion Kelora Bandung Lautan Api GBL Asabtu 24 September 2022 Gol timnas Indonesia dalam laga itu dicetak oleh Mark Lodd di menit ke-17 Fahruddin Arianto di menit ke-22 Dan Dimas Deraja di menit ke-56 Sementara itu kurakau dapat membobol gawang Nadeo 2 gol lewat Rangelho di menit ke-7 Dan Juninho di menit ke-24 Meski kebobolan 2 gol Nadeo dinilai telah bermain cukup apik Pasalnya keeper Bali United itu kerap menggagalkan serangkaian serangan lagi dari kurakau Sehingga tim Garuda bisa memenangkan laga tersebut Teko, panggilan Stefano Cugera pun memberikan dukungan penuh bagi Nadeo bersama skuad Garuda Dalam laga persahabatan tersebut Nadeo dianggap sudah banyak memberikan kontribusinya bersama tim baik Bali United maupun timnas Indonesia Oleh karena itu selain memberikan penampilan terbaiknya bagi Indonesia Teko juga berharap Nadeo bisa kembali ke pelukannya dengan performa yang apik Pasalnya Nadeo sangat dibutuhkan Serdadu Tridatu Julukan Bali United untuk menjaga jaring gawang timnya Nadeo sudah bermain bagus di klub dan beberapa pertandingan dia bantu bisa menang Sekarang Nadeo ada di timnas dan harus bantu timnas Indonesia untuk juga bisa punya hasil bagus Ujar Teko dilangsir dari laman resmi Bali United Minggu 25 September 2022 Setelah bersama timnas semoga penampilannya juga baik ketika kembali ke tim Bali United Harap Teko Segedari informasi selanjutnya timnas Indonesia akan kembali menjalani pertandingan kedua Lawan Kuragau yang masih dalam edisi FIFA Match Day 2022 Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor Selasa 27 September 2022 Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Terima kasih-tuh